7 Inisiatif untuk Udara Bersih Jakarta Pertama, tidak ada lagi angkutan umum beroperasi di Jakarta yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi pada tahun 2020. Kedua, mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui pembatasan kendaraan pribadi bermotor. Ketiga, pada tahun 2025 tidak ada lagi kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun yang melintas di wilayah DKI Jakarta. Keempat, mendorong peralihan kemode transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki. Kelima, mewajibkan industri memasang alat monitoring nilai buangan asap industri. Kenam, mengoptimalkan penghijauan pada sarana dan prasarana publik serta mendorong adopsi prinsip green building. Dan yang terakhir, merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ayo, kita wujudkan Jakarta Cleaner Air 2030! Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bersambung yang menyerang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir, kita berada di depo-depo semuanya. Dan yang terakhir, kita berada di depo-depo semuanya. Terima kasih. 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 Rinda Sirafana Lutfi Peraih Medali Emas dan Medali Perang Sikek Kirimina 2019 Sepertinya kita ketahui bersama Salah satu dewa penyakit AGE Adalah pertemuan ketua dengan pertimbangan Presiden Represi Indonesia Bapak Ketua Purnabrawa Dr. Viranto Yang telah berkata hadir Untuk menyaksikan Ketua Purnabrawa Pung NG Terima kasih Di persilangan kembali ke tempat Yang selanjutnya Bapak Ketua Purnabrawa Bapak Ketua Purnabrawa Dr. Rektor Universitas Rekeri Jakarta Yang saya hormati Bapak Ketua Purnabrawa Bapak Rasmus able Ketua Purnabrawa Yang saya hormati Ketua Purnabura Berkat Bapak Ketua Purnabrawa Bapak Ketua Purnabrawa Ketua Purnabrawa Bapak Ketua Purnabra wa yang sama Ormi Horometi juga, Ibu Sylvie, Ibu Sylvie yang Amundi, beliau adalah alumni BG juga dan sekarang menjadi Angkutan DPDF. Yang saya Omati para pimpinan, jajaran pimpinan yang memprom DKI Jakarta, oleh Kepala Dinas, Pak Pintos, Bawari Kota, dan Asisten Kesmas DKI Jakarta, yang kami hormati para pimpinan dan pengurus KONI Pusat, yang kami hormati pimpinan dan pengurus KONI DKI Jakarta, yang kami hormati juga para pimpinan cabang olahraga yang ada di Indonesia, para Ketua Senang, maaf, Ketua Senang, para Dekan, Pak Direktor, Ketua Lembaga, dan semua hak-hak ini yang berbagian. Sungguh suatu berkah yang luar biasa bagi Universitas Negeri Jakarta, di tanggal 02-02 tahun 2020, kita mendapatkan anugerah langguan biasa, yaitu sebuah genung olahraga yang bertarang internasional, yaitu BOR-UNJ. KONI ini sudah menggantikan gedung serbaguna yang telah melayunkan atlet-atlet nasional dan atlet-atlet tingkat dunia. Oleh karena itu, peresmian KONI ini menjadi momentum bagi kita, warga lolonitas di Jakarta, untuk memacu dan memotivasi kita mendekatkan prestasi yang lebih tinggi lagi. Kalau di dalam statuta, UNJ mempunyai visi mereputasi di kawasan kasihan, tetapi di bidang olahraga, kita harus lebih tinggi lagi. UNJ menuju prestasi dunia. Kita tidak perlu ranggul lagi untuk menampak prestasi di tingkat dunia. Oleh karena itu, seloga UNJ menuju prestasi dua harus mencantai cahatan bagi kita semuanya. Tentu, keberhasilan pembangunan KORI ini, terutama karena jasa baik. Seluruh pimpinan Pemprov DKI Jakarta, Pak Gubernur, kebalahnya sekolah rangka, BK, BKPD, dan jajaran lainnya. Karena kami diberi anggaran 89 miliar. Dan semuanya habis untuk membangun KORI ini, tidak ada lagi sisa yang tidak digunakan. Kecuali memang sekitar dua pembangunan yang meruntukannya, kami harapkan untuk bisa melengkapi perlengkapan yang ada di KORI ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan hibah kepada Universitas Negeri Jakarta dan nanti kami bohongkan kepada beliau untuk meresukkan KORI ini. Terima kasih juga tentu kami sampaikan kepada tim MD yang telah bersusah bayang dari menyusun proposal yang diperbaiki sampai puluhan kali bolak balik. Terima kasih penyepadakan yang lama masuk berserta timnya yang tidak melah-melah mengajukan proposal di Jengah kembali dan Alhamdulillah di Jengah dari DKI. Terima kasih juga para tim fisik yang telah berusaha menghapuskan PSG 3 tahun lamanya baru bisa dimulukan karena usul ini sejaknya sejak tahun 2014 tapi baru tahun 2011 bisa dibangun dan itu tidak dalam 1 tahun karena pembangunan pesik baru dimulai bulan Agustus dan berakhir pada bulan Desember. Terima kasih kepada rekanan yang telah bekerja keras menyelesaikan program pembangunan korum POMG Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih pada sepanjang yang telah hadir menjadi saksi sejarah atas berdirinya korum yang sangat megah ini Kami minta sekali lagi kepada Pak Gunung untuk nanti memiliki sabunan dan meresmikan gedung olahraga ini saya akhiri pilih topik hal yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Residen Sekaligus Tua Dewan Penyakun Universitas Negeri Jakarta Bapak Gunanta Anggota Dewan Wakilan Daerah Dewan Indonesia Ibu Ibu Doktor Simpiana Ibu Dr. Simpiana Yang Rormat Rektor Universitas Negeri Jakarta Bapak Dr. Komaruni dan Ibu dan seluruh jajaran Universitas Negeri Jakarta Yang Rormat Dirijen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Pendidikan Profesor Rokok Rizam Ketua Koni Jakarta Para Pejabat Timur Wabarakatuh Wali Wawak Dan Penarga Besar Al-Uwi Wazim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suasana gedung ini agak berbeda Karena Yang datang Bukan hanya mahasiswa Tapi Alumi Pulang Kampas Santra Di Angkatan Paling senior Itu berapa di Indonesia Ini Kelihatan 81 81 Berapa Pension Terima Belum 87 Ini saya lihat Ada 89 Tasa telah Angkatan 89 Bagus Saya lihat Saya harap Dahulu Bapak Ibu Para dosen Berlatih Menggunakan Fasilitas yang Lama Sekarang Fasilitas Lama itu Sudah berganti Yang kita harapkan Yang kita harapkan adalah Ketika Dahulu Dengan Fasilitas yang Lebih Termatas Bisa Berprestasi Maka Dengan Fasilitas yang Lebih Baru Lebih Bagus Prestasi Harus Lebih Terima Jadi Kami Mempunyai Pemandang Wilayah ini Sebagai satu Kesatuan Kami tidak biasa Membedakan Mana Kejadian Pemandangan Pusat Mana Pemandangan Provinsi Semua Yang Bisa Saling Dukung Maka Kita Bisa Dukung Pada Ujungnya Ini Semua Dipakai Oleh Partai Negara Indonesia Semangat Dan Semangat Bersama Karena Itu Para Tawar Perbandingan Dan Semua Jajaran Kalau Boleh Kami Ditip Beberapa Besar Pertama Ini Selalu Sampingan Dengan Setiap Bersama Bangsa Kita Terbukti Hebat Ketika Membuat Sesuatu Membangun Karya Besar Kita Hebat Gedung Tinggi Kita Bersama Fasilitas Yang Pegat Kita Bersama Tetapi Urusan Perawatan Kita Sering Menghadapi Masalah Tunjukkan Bahwa Di Gedung Melalami Ini Perawatannya Akan Perawatan Pela Sebenarnya Karena itu Saya Berharap Nomor Satu Perawatan Yang Baik Kebersihan Yang Dijari Para Tari Cerita Bahwa Kor Ini Dipangun Dengan Menggunakan Bench Gedung Di Singapura Saya Saya Berharap Gedung Ini Menjadi Benchmark Gedung-gedung Olahraga Di Seluruh Indonesia Artinya Tahun Depan Ketiga Orang Datang Kualitasnya Perawatannya Sama Seperti Padasalah Dan Buka Yang Kedua Memanfaatkan Gedung Olahraga Ini Bukan Untuk Dipunjukkan Di Dalam Slides Yang Pemeson Gedung Ini Bukan Untuk Digambarkan Dengan Logo Visual Yang Daksa Gedung Ini Harus Jadi Manfaat Pembimitan Pembimitan Dan Muncul Yang Akhlet Atlet Keras Pembimitan Saya Harap Dihalokasikan Superdaya Yang Cukup Agar Pemanfaatannya Optimal Yang Ketiga Soal Prestasi Tadi Kita Menyaksikan Beberapa Atlet Asiswa UNJ Yang Mendapatkan Prestasi Prestasi Dunia Para Ketor Pemadaman Para Pusat Para Mahasiswa Yang Sampati Kami Berharap Target Prestasi Menjadi Target Yang Dima Amin Sampati Sering 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 Kami Bila Perasaan Melerin Bahwa Target Yang Mencapai Itu Tak terhujung Saya jadi ingat Sebuah talimat Yang saya rasa bisa berterujukan kita Talimat ini Diungkapkan oleh seorang Pelukis Kita sering dianggungi Michael Hangellon Dia mengatakan begini What I am Answer is not That you achieve your dream What I am Answer is not You achieve your dream And your dream is too low Yang saya khawatirkan Bukan Anda gagal Right target Yang kami khawatirkan adalah Anda right target Dan targetnya Aluna Karena itu di core ini Pasal target yang mati Tuliskan di dinding-dinding itu Prestasi-prestasi Yang akan dinaik Dari fasilitas yang ada di teman ini Bila khawatir ini digunakan Untuk kegiatan latihan masker Maka pasang Tampak target yang dipasangkan Bila digunakan untuk tekbondo Tuliskan target yang tekbondo Bila digunakan untuk Kegiatan larga yang lain Setiap capa pelarga Tuliskan targetnya Jadikan itu sebagai mimpi kolektif Lalu kerja keras Dan tampai target-target Yang tertulis eksplisif di dunia ini Targetnya harus luar biasa Targetnya harus luar biasa Jadikan sangat cukup Yang kedua Memanfaatkan yang belas Yang ketiga Prestasinya harus tinggi Yang keempat Target prestasi harus jadi Memahaman kolektif di tempat ini Semoga gedung ini Amat bermanfaat Dan memberikan keberkahan Pemerintah semua Dengan mengucap Serta Kedung Pelanggan Olahraga Universitas Negeri Jakarta Pada tanggal 2 Februari 2020 Secara resmi Dinyatakan Di Indonesia Selanjutnya Selanjutnya Dapatِ Selanjutnya Selanjutnya Dan Selamat menikmati 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 Yang ketiga, saya minta untuk dituliskan secara eksplisit target-target prestasi yang akan dilahirkan dari gedung ini. Cabang-cabang olahraga yang menggunakan tempat ini harus menuliskan secara terbuka sehingga diketahui oleh semua target prestasi yang akan muncul. Dan kita berkeinginan prestasi-prestasi itu nantinya bukan hanya tercapai, tapi bisa terlampaui, itu lebih tinggi daripada targetnya. Saya menyampaikan prestasi, terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran, Pak Dekan, dan juga semua pihak yang bekerja mewujudkan langkah olahraga ini sehingga hari ini kita bisa sama-sama saksikan persemua. Apakah nantinya akan ada fasilitas olahraga lainnya? DKI Jakarta terus, kita sekarang sedang menyelesaikan di Ragunan, nanti itu juga menjadi salah satu tempat pembibitan atlet di usia pra-universitas. Ini nantinya kapan pak? Sebentar lagi di putus mereka. Ini isu lain pak, ini kan kemarin. Nah ini dulu, ini dulu. Nanti kemudian angkaran. Yang ini aja dulu. Gaur, di lu. Gaur, di lu. Sudah tadi, tiga. Cukup ya? Selain Pak, kemarin BNKG memberikan prediksi, katanya akan ada celah hujan meningkat di DKI. Ya benar, jadi di beberapa hari ini di berbagai wilayah Indonesia merasakan intensitas hujan yang tinggi, termasuk juga di DKI Jakarta. Kami mengantisipasi seluruh petugas kita dalam posisi siaga, kemudian kita juga memastikan semua sistem dry nasel itu bisa berfungsi dengan baik. Sangat bermanfaat prediksi dari BMKG, karena intensitas hujan itu membuat kita bisa menyiapkan sumber daya sesuai dengan wilayah-wilayah yang ditengarai akan atau diprediksi akan mengalami intensitas hujan yang tinggi. Jadi ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.